Halo, what's up guys, masih bersama KFC Racing Business Class PAUT Oke guys, banyak yang tanya kan Speknya KFC itu kandangnya seperti apa Oke, hari ini gue ngerakit lagi 24 kamar Karena hari ini Kita mau finishing itu, kandang itu Ini bahannya galvanis, betul Jadi dua pintu Jadi pintunya itu ada yang ini Ini kalau misalkan pengen masukin tarangan Nah, nanti kesini Tapi kalau merpati masuknya kesini Ditutup dulu, kesini Nah, terus Ini kalau terlihat kan kayak jamuran ya Ini sengaja, jadi setelah pesen dari pabrik itu Enggak langsung kita rake Tapi, ini kita hujankan dulu Atau kena air, setelah itu kita jemur Jadi biar inilah ya Kayak jamuran ini, itu trik kita Jadi, selama kita mencoba itu Dengan seperti itu, merpati-nya langsung Apa ya, misalkan langsung dipakai itu sehat gitu loh Enggak perlu Soalnya kalau misalkan dari pabrik itu kita sentuh gini Disini tuh kayak ada minyak-minyak Kayak semacam ulia atau apa gitu Nah, mensiasatinya seperti itu Nah, untuk perplong sendiri Ini Untuk tingginya Setiap plong itu tingginya 50 Kesanannya ke dalamnya 70 Dan Apa namanya Lebar masing-masing kamar itu 50 Ini proses perakitan Ini ya Serius, ini Saya lagi di gudang ini Bukan mau Pembuatan gudang Jadi ini rakitnya Di kandangnya itu di belakang gudang Sini Nah Tuh Jadi Ini tinggal enak Ini Aplikasinya Nah, tinggal Ini sudah ada Apa namanya Penguncinya Kan kalau biasanya Kalau yang belum biasa-biasa Pesan yang Kecil-kecil itu Belum ada pengunci Kalau ini khusus Jadi ini memang Secara Apa kawatnya Lebih tebal sih Tuh Jadi kita custom Jadi ukurannya Enggak sesuai ukuran Yang biasa dijual Tapi kita lebih ke custom Memang Ya, saya memang Nyetanya untuk merpati Pos Untuk braiding Nah Setelah itu Dulu Saya pakai ini Book Apa namanya Kayu Tapi Di merpati Malah justru ini Lembab Makanya saya pakai ini terus Oke Nanti kita share Kalau sudah jadi ya Masih bersama Keisi Resikifijan kelas Paut Untuk info Pemesanan Dan lain-lain Bisa ke WA Di deskripsi Nanti saya kasih WA saya Oke Salam pemula Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa